yang kedua ini ada automatic moving dengan pergerakan program yang ada di lampu kemudian di oke setelah kita melakukan penyimpanan program moving kalidoscope menggunakan mode simple kita bakal memainkan mode manual ya kita maik sub di mode sini run edit kita pilih case dari 1 sampai dengan 24 kita pilih case 2 yang tadi kan ini untuk manual sample kita nyalain P1 sekarang kita akan memainkan mode manual aja disini mode automatic jangan lupa kita nyalakan dimer master dulu di nomor 6 untuk mengeceknya kita nyalain nah ini lampunya dimer master sudah nyala kita pindah ke sb kita mainkan auto pergerakan nah ini untuk mode automatic oke ketika sudah kita tinggal tekan run scan jika sudah tekan run scan sekali kita matikan run edit maka program penyimpanan program di P2 ini sudah berjalan yaitu dengan mode pergerakan automatic disini nah ini otomatis kalau untuk memainkan menyimpan program mode active sound maka kita bisa masuk ke mode run edit kalau ini auto dari lampu ini nomor 3 kita bakal simpan untuk perpainan sound nyalakan nyala lampu atur dimer lampunya di channel 6 untuk mengeceknya kita naikkan dulu channel 8 nah ini lampu sudah menyala berarti dimer sudah aktif kita masuk ke mode sb nyalakan di mode 13 nah ya ketika kita naikkan sedikit dia mode ke auto speed auto cepat naikkan sedikit lagi dia masuk ke auto lambat kita naikkan terakhir lagi di atas dimasuk ke mode active sound jika sudah kita tekan run scan matikan run edit ketika kita nyalakan di P2 untuk mode auto kita matikan kita nyalain ke P3 ini masuk ke mode active sound akan bergerak jika ada suara nah seperti itu ini untuk mode active sound di moving kaledoskop 30 watt oke sudah ada 3 programan ya yang pertama simple programan kita atur sendiri gerakannya dan juga nyala lampunya kemudian yang kedua ini ada automatic moving dengan pergerakan program yang ada di lampu kemudian di P3 ini ada active sound dengan model permainan yang ada di bagian lampu oke whatever tak tu 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 nh tu yang